Detik-detik puluhan masa melempar bom molotov ke kapal takbut yang melintas di bawah jembatan pelayang muara tumbesi batang hari terekam kamera ponsel warga. Sontak bagian sisi kapal terbakar dan membuat panik anak buah kapal. Selanjutnya warga meminta kapal takbut memutar balik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Aksi ini dilakukan warga lantaran kesal dengan pengusaha batubara yang dianggap melanggar perjanjian awal. Dalam kesepakatan menyebut kapal tongkang batubara tak boleh merintas sebelum jembatan yang ditabrak minggu lalu diperbaiki. Itu masa. Kami pun tidak ada provokator dalam hal ini apa segala macam untuk membakar. Itu masa. Terjun langsung karena perjanjian kita sudah ada di situ. Jadi perjanjian kita apabila dia mau lewat juga, memaksa lewat berarti jangan salahkan. Kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga mengancam akan melakukan tindakan serupa jika kapal pengangkut batubara nekat melintas sebelum jembatan diperbaiki. Dari Batang Hari Jambi, Jonny Firdaus, INews melaporkan.